Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel One's Official Channel yang menginspirasi dan memotivasi Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Oke guys, melanjutkan pembahasan kita yang kemarin Masih tentang seputar orang-orang yang sukses Orang-orang yang berhasil menjadi orang besar Berhasil menjadi ulama besar Sampai mendunia atas berkat perjuangan ibunya Nah kemarin kita sudah membahas part yang pertama Dan sekarang kita akan membahas part yang kedua Di part yang kedua ini Atau di deretan yang kedua ini Yaitu seseorang yang bernama Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Beliau adalah salah satu orang yang sukses menjadi ulama besar Bahkan sampai menjadi mujtahid mutlak Dan beliau lah orang yang pertama yang menciptakan kitab usul fikih Dan Imam Ash-Syafi'i ini menjadi Imam Madhab yang ketiga Qadarullah mayoritas muslim di Indonesia Bermadhab kepada Imam Ash-Syafi'i Rahimahullahu ta'ala Baiklah langsung saja kita react videonya Dan video kali ini disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat Dan Alhamdulillah Ustaz Adi Hidayat ini masih satu daerah dengan saya Yaitu berasal dari Pandeglang, Banten Oke guys, ini videonya Imam Ash-Syafi'i punya seorang ibu Begitu lahir kemudian tumbuh berkembang di Gaza Sekarang di Palestina Wafat ayahnya Itu sendirian bu single parent Berjuang bagaimana cara mendapatkan ketenangan dalam rumahnya Plus mendapatkan pahala akhiratnya Maka diputuskan anak saya mesti menjadi ulama Jadi ulama Maka didik oleh beliau Nih rumus cepatnya Perhatikan baik-baik Dicari orang-orang yang hebat di masanya Siapa ulama yang bersedih Dititipkan disitu Begitu kemudian mau belajar Gendong, gendong, gendong Sampai mendengar puncak ilmunya ada di Mekah pada saat itu Maka berangkat beliau membawa anaknya ke Mekah Jalan Jalan, jalan sampai dengan ke Mekah Ditipkan di kalangan perang ulama Setelah tumbuh remaja Imam Ash-Syafi'i diutus Ash-Syafi'i Saya mendengar imam paling bagus sekarang Perkembangan ilmu ada di Irak Kamu berangkat ke Irak Semua dilakukan Untuk bisa menjadikan anaknya menjadi seorang alim Apa yang terjadi? Ibunya berusaha Yuk jadi ulama Jadi ulama Jadi ulama Begitu kemudian tumbuh berkembang Jadi remaja Hafalannya kuat Siap menjadi seorang alim Kata ibunya berangkat ke Irak Disana sedang muncul perkembangan ilmu Begitu berangkat ke Irak Teman-teman Apa yang terjadi? Setahun dua tahun Datang rombongan ulama Irak Berhaji ke Mekah Ulama-ulama Irak Datang ke Mekah berhaji Begitu berhaji Yang disebut semua Ash-Syafi'i 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 Masha'Allah Kala Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Kala Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Nyampe itu suara Ke telinga ibunya Saat di Mekah Begitu mendengar Segera disusul Eh itu siapa Ash-Syafi'i? Siapa Ash-Syafi'i? Kata ulama-ulama Irak ini Dia adalah seorang anak muda Yang luar biasa Dia asalnya dari Mekah sini Bahkan ibunya ada di Mekah katanya Ibunya ada di Mekah Asalnya dari Mekah sini Sekadang sedang di Irak Dia menjadi panutan ulama nomor satu di Irak Ash-Syafi'i Kata ibunya Taukah engkau Ash-Syafi'i itu anak saya Taukah engkau Ash-Syafi'i anak saya Begitu tahu Ash-Syafi'i anak Oh Masya'Allah anak ibu Langsung ibunya dihormati Oh langsung dimuliakan Macam-macam Perhatikan Ash-Syafi'i yang berhasil Ibunya Ibunya Tolong kalau kamu kembali ke Irak Sampaikan pada Ash-Syafi'i Dia telah saya izinkan kembali ke sini Dia telah saya izinkan kembali ke sini Padahal waktu berangkat ke Irak Tadi sebelum saya sebutkan Padahal waktu berangkat Kata ibunya Ash-Syafi'i Kamu belajar ilmu ke Irak Gak usah pulang ke sini Gak usah pulang Kamu belajar ilmu ke Irak Gak usah pulang Saking pengennya anak jadi ulama Gak usah pulang Kata ibunya Kesana aja Begitu sudah mendengar Ash-Syafi'i jadi ulama Kata ibunya Kepada ulama Irak Katakan pada Ash-Syafi'i Dia boleh pulang sekarang Padahal kalimat awalnya Gak usah pulang Bahkan ada riwayat mengatakan Nanti aja ketemunya di surga di akhirat Berangkat aja Nanti ketemu di surga di akhirat Begitu mendengar anak yang sudah jadi ulama Silahkan pulang Begitu disampaikan kepada Ash-Syafi'i di Irak Senangnya luar biasa Kata Ash-Syafi'i Saya akan pulang Begitu tahu akan pulang Mendengar guru besar akan pulang Semua orang-orang Irak Itu menyiapkan bekal untuk Ash-Syafi'i Ada yang ngasih unta Ngasih makanan Ngasih ini bekal Sampai terkumpul 100 ekor unta Plus dengan isinya Bayangkan Ash-Syafi'i gak pernah tercatat Ash-Syafi'i pernah kerja di perusahaan A Ash-Syafi'i pernah berdagang Ash-Syafi'i pernah bisnis Disiapkan jadi ulama Begitu mau pulang ke Mekah Semua perangkat yang disiapkan langsung Allah turunkan Semua orang ngasih Ngasih-ngasih Perangkat Kitabnya kemudian dibawah di tangannya Naik beliau ke untangnya 100 ekor untang ikutin Plus dengan murid-muridnya Begitu sampai di gerbang Mekah Gerbang Mekah belum sampai ke Mekah Kan ada batas haram ya Ada batas haram Begitu sampai di batas itu Beliau mengutus sandrinya Tolong berikan kabar kepada ibu Saya sudah dekat Saya akan datang Ini sunnah ya Ingat ini sunnah Sunnah kalau anda ingin berkunjung pada siapapun Kabari dulu Kabari supaya dia siap-siap Jangan bikin kejutan Nah justru kejutan itu dalam Islam Tidak diperkenankan Masih serserai Oh gak pake Oh Supaya orang itu gak repot Tiba-tiba anda datang Dia kan merasa gak enak gitu Ya Kalau bisa tuh sampaikan Agak dekat-dekat gak apa-apa Saya di jalan nih Mau berkunjung Itu sunnah Sunnah sampaikan Supaya dia bisa siap-siap Begitu diutus Sandrinya datang Datang kepada ibunya Diketok disampaikan Siapa kamu? Saya muridnya Syafi'i Beliau sudah diperbatasan Dan akan datang kesini Menemui ibu Syafi'i bawa apa? Masya Allah bu Syafi'i jadi orang hebat Sekarang begitu datang Orang ngirim-ngirim unta Ada 100 ekor unta dengan beliau Lengkap dengan isinya Saya suruh dia ke Irak Untuk belajar Bukan cari unta Bilang sama Syafi'i Gak usah datang kesini Balik lagi ke Irak Bilang sama Syafi'i Gak usah datang Balik lagi Muridnya bengong Hah? Balik lagi Ketika bertemu Memang Syafi'i disampaikan Siah Gimana tadi? Balik lagi Kamu bilang apa sama ibu saya? Saya bilang Syah udah jadi Syah besar Datang dengan 100 ekor unta Kamu salah Kenapa kamu bilang begitu? Maka diutus lagi Yang lain Kamu datang ke ibu saya Kalau tanya Bilang Syafi'i Telah bawa kitab Datang dari Irak Bawa kitab Dan saya katakan Berikan semua unta ini Semua sodakohkan Untuk orang Mekah Yang membutuhkan Berikan semuanya Maka Syafi'i perintahkan 100 ekor unta itu Dengan semua isinya Dibagikan ke orang-orang Mekah Disodakohkan Tinggal satu kitab dengan beliau Di tangannya Katakan pada ibu saya Syafi'i datang pulang Dengan membawa kitab di tangannya Gak bawa unta lagi Datang mulitnya Bagi terang ke ibunya Bu kamu siapa? Sandinya Syafi'i Saya kena dikatakan Pulang ke Irak Gak usah kesini Bu Syafi'i udah gak bawa unta Cuma membawa kitab di tangannya Oh kalau begitu silahkan pulang Maka Syafi'i datang Membawa kitab di tangannya Jadi ulama besar Dan fatwanya ditunggu-tunggu Maka sejak saat itu teman-teman sekalian Apa yang terjadi? Ibunya sejahtera Kehidupannya pun tenang Dunianya gak difikirkan Semuanya dijamin Allah langsung yang dijamin Sangat dekatnya dengan Allah Mau makan makanan sudah ada Semua ragamnya ada Mau minum jenis minuman sudah ada Yang halal-halal Mau berangkat kendaraan sudah ada Gak pesan Tiba-tiba kendaraan datang Bayangkan Akhiratnya dapet Dunia yang dapet Dan hidupnya pas-pas butuh ada Pas datang-datang-datang Mau haji Jalan akses dibuka semua Yang datang ulama besar Akses dibuka semua Mau berangkat Pengawalan ada Nyaman Gak usah repot Gak usah macem-macem Alim ulama Begitu melihat demikian suksesnya Ditiru oleh ibu yang lain Nah itu guys Di part yang kedua Atau deretan yang kedua Yaitu ditempati oleh Muhammad bin Idrish as-Syafi'i Rahimahullah ta'ala Atau yang lebih populer Dengan Imam as-Syafi'i Beliau adalah Imam madhab yang ketiga Nah semoga video ini Bisa memotivasi kita semua Begitu pentingnya Seorang ibu bagi anaknya Bahkan ibu itu disebut Al-um madrasatul ula Ibu adalah tempat pendidikan yang pertama Jadi seorang ibu ini Sangat berpengaruh kepada anaknya Karena seorang anak Selalu kuat ikatan batinnya Dengan seorang ibu Maka jika kita ingin Mempunyai anak yang soleh dan solehah Maka carilah Ibu yang baik Ibu yang solehah pula Tak hanya seorang ibu Ayahnya pun Harus baik Dan soleh pula Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Keturunan-keturunan yang soleh dan solehah Walaupun tidak menjadi ulama besar Minimal akidahnya baik Solatnya baik Puasanya baik Amalnya baik Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan baik Yaitu masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Demikian video kali ini Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi Sampai ketemu di part berikutnya Bagi kalian yang baru menonton video di channel ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar ketika saya mengupload video Kalianlah orang yang pertama Yang mendapatkan notifikasi dari channel ini Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh